Intro Inilah keseharian Santoso Nugroho, seorang atlet sekaligus pelatih taekwondo. Pria kelahiran 1989 ini telah menakuni ilmu bela diri sejak ia kecil. Dengan bermodalkan tekad dan usaha yang besar, ia bisa menjadi atlet taekwondo mewakili Depok, Jawa Barat. Awal mulai tertarik dengan taekwondo itu pas SMP ya, semenjak masuk ke SMP itu sudah tertarik. Awalnya sih ada demo-demo taekwondo gitu, jadi perkenalan taekwondo. Lihat waktu itu atas artis deh keren. Santoso menerapkan metode pelatihan yang diajarkan oleh guru taekwondo di sekolah. Dengan kedisiplinan dan ketekunan yang diterapkannya, proses pembelajaran menjadi mudah dan cepat dipahami. Untuk metode ya, itu macem-macem gak semuanya sama, jadi tidak setiap tempat itu kita bisa memberikan pola pengajar yang sama gitu. Pada saatnya sih prinsip dasarnya yang terutama yang harus dibentuk untuk setiap tempat latihan atau setiap individual adalah mereka harus disiplin dulu. Dengan mereka disiplin, dengan mereka bisa mengikuti tata-tata tip, itu menjadi modal utama untuk kita bisa mengajar. Karena jika murid tidak disiplin akan sulit untuk mengarahkan mereka melakukan hal yang bagus, melakukan hal yang sesuai dengan yang diajarkan. Jadi yang pertama adalah yang perlu dibentuk adalah disiplin. Selama bertahun-tahun, Santoso melatih taekwondo di beberapa tempat. Tidak hanya melatih kalangan remaja, ia juga melatih anak-anak. Semangat kebersamaan dan kekompakan berlatih membuat proses ilmu bela diri ini menjadi mudah dipahami dan menyenangkan. Padahal ngalak aja, tapi lebih tegas. Terus juga dia pengen banget muridnya itu berkembang lebih dari dia. Maka itu, seorang status itu bisa banget jadi acuan buat murid-muridnya. Apalagi dia sekarang jadi pelatih, jadi atlet pencap. Terus juga ya, dia tuh orang yang bekerja keras banget. Salud banget. Ia pun mampu memotivasi rekan steamnya. Dan juga melahirkan atlet-atlet muda di kota Depok dengan mengikuti beberapa kejuaraan. Berbagai mendali dan penghargaan pun berhasil ia raih di tingkat daerah hingga provinsi. Dia bangga, dia punya bisa gitu ya. Emang dia baik sih. Alhamdulillah, aku punya anak satu ya. Alhamdulillah, dia ngerti banget sama orang tua. Terus juga orangnya bisa memotivasi temen-temennya. Lalu atlet-atletnya sendiri, murid-muridnya, sebagai pelatih, dia punya kategori yang cukup sempurna. Karena Santos punya pengalaman dalam bertanding, punya kemampuan, dan ketiga punya sifat yang dewasa. Itu yang dibutuhkan dalam sebuah pelatih. Semenjak ia mendapatkan gelar sabem, yang berartikan pelatih, dengan pengalaman yang cukup banyak, begitu juga prestasi yang sudah ia raih dalam kejuaraan. Sekarang taekwondo tidak bisa dianggap dengan sebelah mata. Dengan harapan dan tekad yang besar, Santos pun ingin membuat taekwondo lebih baik lagi ke depannya. Agam murid-murid saya itu juga termotivasi, bahwa kalau nggak bisa berprestasi di sekolah, atau tidak bisa menjadi yang terbaik dalam hal akademik, masih ada cara lain untuk bisa jadi yang terbaik. Bisa menjadi atlet, bahkan dengan menjadi atlet, peluangnya atau kemungkinan dia untuk bisa mengalami orang bangsa itu juga lebih besar. Tentu saja harus dengan kerja keras, harus dengan usaha, dan harus punya cita-cita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.